Halo pemeriksa langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Ovel kembali hadir dalam program market review program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, dimana live streaming kami bisa nasasikan di idxchannel.com. Ya, pemeriksa harga minyak kelapa sois mentah kembali bergerak menguat dan mencapai level tertingginya sejak 25 Maret lalu. Hal tersebut ditopang oleh tingginya ekspor dari Malaysia, jelang perayaan Ramadan, dan rally harga minyak, dan juga biji kedelai. Berdasarkan data dari Bursa Malaysia, pada Rabu 7 April 2021 lalu, harga CPO untuk kontrak Juni 2021 sempat mencapai harga tertinggi pada Rp3.870 per ton sebelum tiba di harga settlement Rp3.802 per ton. Sementara itu, harga CPO berjangka kontrak pengiriman bulan Juli 2021 terpantau naik 39 poin ke Rp3.630 per ton setelah sempat mencapai titik tertingginya pada Rp3.694 per ton. Data dari Interact Testing Service menyebutkan, negara produsen CPO terbesar kedua di dunia tersebut mencatatkan kenaikan ekspor sekitar 11 persen selama 5 hari pertama bulan April 2021 sebesar 184.070 ton. Teran tersebut melanjutkan kenaikan ekspor CPO Malaysia yang terjadi pada Maret lalu. Berdasarkan survei Bloomberg yang melibatkan analis, bialang, dan perusahaan perkebunan, pertumbuhan ekspor Malaysia mencapai 29 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun jumlah cadangan CPO di Malaysia naik 2,3 persen dari Februari 2021 menjadi 1,33 juta ton pada Maret lalu. Jumlah persediaan tersebut merupakan yang terbesar sejak November 2020, namun masih di bawah total cadangan Maret 2020 sebesar 23 persen. Sementara itu, Research Head Sunfin Group di Mumbai, Anil Kumar Bagani mengatakan selain pertumbuhan ekspor, harga CPO juga ditopang oleh kenaikan harga komoditas substitusinya minyak biji kedelai. Meski demikian, kenaikan harga ini dapat menurunkan minat pasar untuk membelinya. Pelaku pasar juga tengah menunggu estimasi produk CPO dari Malaysia Palm Oil Association pada pekan ini. Mereka juga menanti laporan ekspor dari Malaysia Palm Oil Port. Berbagai sumber, Aide Cina. Ya, Bumur saya, di Margari Video di awal pekan ini kita akan membahas topik yang menarik, optimisme raih cuan di sektor perkebunan. Kita akan berbincang bersama dengan PT Triputra Argo Persada TBK dan kebetulan ini merupakan emiten yang tercatat atau emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia per hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Chandra Karya Hermanto yang merupakan Presiden Direktur PT Triputra Argo Persada TBK. Kita akan langsung sapa saja. Pak Chandra, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Selamat pagi, Pak David. Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Chandra. Sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan sebelumnya kami ucapkan selamat, Pak Chandra. Hari ini tercatat sebagai salah satu emiten di Bursa Efek Indonesia. Pak Chandra, sebelum kita membahas bagaimana pelaksanaan IPO dilakukan, kita akan coba lihat dari sisi sektoralnya terlebih dahulu, Pak Chandra. Bagaimana perseroan melihat dinamika dari sektor perkebunan saat ini, terutama dari pergerakan harga komunitas IPO. Pak Chandra. Sektor perkebunan saat ini relatif mampu bertahan ya di kondisi COVID yang sekarang ini sedang berlangsung. Nah, karena sawit ini kan merupakan untuk konsumsi atau makanan dan juga untuk energi. Jadi, di masa COVID ini relatif sektor yang bisa bertahan seperti itu. Nah, di perkebunan kita sendiri juga, selama mulai pemerintah mengumumkan ada masuk COVID ke Indonesia, kita sudah melakukan langsung persiapan untuk 3M, yaitu protokol kesehatan ini kita kencarkan. Jadi, relatif di kebunan ini bisa berjalan dengan baik, karena keluar masuk orang ini kita atur sedemikian rupa, sehingga sampai dengan hari ini, itu operasional pabrik dan juga operasional perkebunan bisa berjalan dengan lancar, walaupun memang ada sedikit yang terkena, tetapi masih terkendali. Baik, Pak Chandran nanti kita akan lanjutkan, kita akan hal terlebih dahulu. Pemirsa Bursa Efek Indonesia menggelar pasar modal syariah ini, dengan 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia, di mana Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Hasan Fauzin, meyakini, semua pencapaian selama 10 tahun ini adalah awalan untuk membuat pasar modal syariah terus berkembang. Segera kita akan ikuti opening seremoni 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia, langsung dari Bursa Efek Indonesia dan tetaplah bersama kami. Pemerintah Pengawas Pasar Modal 1, Ibu Justini, Septyana, beserta jajaran, jajaran Dewan Komisaris dan Direksi SRO, serta para tamu undangan, dan seluruh peserta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya kita semua dapat hadir bersama-sama pada hari ini, dalam acara peringatan 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia. Peringatan 1 dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia merupakan suatu bentuk gelaran untuk memperingati 10 tahun sejak diluncurkannya indeks saham syariah Indonesia, fatwa DSN MUI nomor 80, serta syariah online trading system di tahun 2011 sebagai momen titik balik bangkitnya pasar modal syariah Indonesia. Sejak momen tersebut, pengembangan pasar modal syariah berjalan sangat masif hingga puncaknya, BEI mewakili industri pasar modal syariah Indonesia mendapatkan penghargaan internasional sebagai The Best Islamic Capital Market dari Global Islamic Finance Award di tahun 2019 dan tahun 2020. Acara peringatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk mendukung literasi dan inklusi pasar modal syariah dan ajang untuk memberikan apresiasi serta penghargaan kepada stakeholders pasar modal syariah yang telah berkontribusi terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Kegiatan peringatan satu dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia dilaksanakan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang meliputi seremoni pembukaan, keluncuran microsite IDX Islamic dan kick-off program edukasi pasar modal syariah 2021, pemberian penghargaan satu dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia kepada institusi yang berperan aktif dalam mendorong pengembangan pasar modal syariah Indonesia, peluncuran fatwa DSNM UI nomor 138 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme keliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek, webinar seris pasar modal syariah, serta kegiatan lainnya seperti sayembara, kreasi digital, tech logo, giveaway, promo, microsite IDX Islamic. Seluruh kegiatan tersebut akan diselenggarakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Jadi dalam beberapa pekan ke depan kita akan dapat menikmati banyak informasi yang menarik dan bermanfaat seputar pasar modal syariah di Indonesia dan berpartisipasi dalam beberapa agenda penyemarak lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pasar modal syariah di Indonesia saat ini telah berkembang, pesat, dan semakin dilirik oleh investor pasar modal. Jumlah saham syariah meningkat 82% sejak tahun 2011. Dari 237 saham menjadi 32 saham syariah atau 59% dari total saham. Sedangkan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 47,9% dari total kapitalisasi pasar. Dengan persentase total nilai transaksi saham syariah mencapai 60,4%, volume transaksi syariah mencapai 48,1%, serta frekuensi transaksi saham syariah yang mencapai 62,2% dari total frekuensi transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun dari anggota Bursa Penyedia Layanan Syariah Online Trading System atau ABSOTS, sejak peluncuran sos pertama di tahun 2011, jumlah investor syariah telah meningkat lebih dari 16,789%. Dari 531 investor menjadi 89,678 investor per Januari 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar modal syariah semakin menjadi pilihan investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Kami yakin pasar modal syariah Indonesia ke depannya akan semakin berkembang dan maju. Semoga melalui peringatan satu dekade kebangkitan pasar modal syariah Indonesia, kita semua mampu memaknai kilas balik apa saja yang telah berhasil dicapai selama ini dan sebagai penyemangat dalam pengembangan pasar modal syariah ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti rangkaian acara yang telah disiapkan. Semoga kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Sukses selalu pasar modal syariah Indonesia. Terima kasih. Wabilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Indarno Jayani yang merupakan Direktur PT Bursa Efek Indonesia dalam pembukaan perayaan satu dekade lahirnya pasar modal syariah di Indonesia. Tadi pun juga sudah disampaikan capaian-capaian yang sudah diraih selama 10 tahun terakhir baik dari nilai kapitalisasi kemudian juga dari jumlah investor dari pasar modal syariah. Dan tadi pun juga disampaikan beberapa kegiatan yang akan digelar dalam manugrah kebangkitan pasar modal syariah di antaranya adalah kick off program edukasi kemudian juga ada webinar seri sini. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu Pemirsa nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Chandra Karya Hermanto yang merupakan Presiden Direktur PT Triputra Agro Persada TBK. Kami akan segera kembali sesaat lagi dan tetaplah bersama kami. Terima kasih.